berhasil apa enggak nih kalau berhasil eh diambil loh eh diambil ya tadi diambil loh kayaknya ya dibagi-bagi lagi deh gue lihat nah akhir akhirnya Alhamdulillah berhasil Bang Alhamdulillah yo guys balik lagi sama mevin di Minecraft Survival Abang ada di episode ke-20 dan special map download kita bakal jalan-jalan uju jalan-jalan aja dulu kagak nge-build apapun dulu ya guys ya jadinya kita nggak bakal nge-build dulu guys karena episode 20 kita bakal fokus untuk melihat-lihat istilahnya kayak lagi tour gitu ya Nah yang pertama disini udah saya update update lagi apa namanya di berbagusin di sini kan sebelumnya itu cobblestone wall ya saya kasih kaca pakai daun kasih kaca nggak bisa lompat Bang itu tingginya udah satu setengah blok ya dan ini dikasih slab jadi biar bagus aja sampai ke belakang ini pun nggak bisa lompat sini apa atau apapun gitu ya nggak bisa lompat mantap lompat pokoknya sekarang kita mau nggak mau harus keluarnya dari sini dan juga kita udah bikin jalan jalannya udah kita bagusin dikasih kayak efek kayak batu yang apa ya tergurus sama waktu gitu kan ada tanahnya dosa ada rumput-rumputnya dan kita bakal bahas dulu episode 11 kemarin kan setelah map download ini kita bikin ini nih apa namanya mob ya zombie 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 farm ya zombie farm kita kita bikin dan menjadi buat farm di bawah disini kita masuk nah tapi kayaknya baru sedikit yang nge-spawn atau belum nge-spawn lagi kayaknya belum nge-spawn lagi deh ini juga roton flashnya udah banyak banget di sini ada hasil-hasil yang kayak armor-armor gitu waduh macelep banget dah di sini juga ruangnya kecil aja mungkin kita bakal nanti aja kali ya lihat nanti aja bakal ditembusin kemana gitu ini Oke Bang ini episode 11 kita langsung keluar aja lagi di sini ruangnya udah dibagusin jadi mantap banget macelep episode 11 episode 12 nya itu kalau nggak salah farm netherworld ya farm netherworld di sini kalau nggak salah sih Iya sih nah ini dia farmnya di sini nggak tahu nih udah ada banyak apa enggak tuh udah lumayan tapi ini bentukannya aneh banget ya kayak model ini lokomotif ya kepala lokomotif tuh di sini udah banyak guys kita lihat di atas seperti apa gue udah banyak banget tapi ini baru ada segini nah ini belum terlalu gede nah niatnya nanti pengennya sih droppernya atau dispenser bakal dipindah di bawah sini guys jadi dorongnya bakal kesana soalnya kalau di atas nanti suka masih ada yang yang diam padahal dia kena air gitu guys Oke ini episode 12 nya kita lanjut lagi di sini ada hasilnya udah berapa ya saya nggak ngontrol ini sih Oh abis ya Oh ya dipindahin ke lab ya Nah episode 13 kemarin kita lih sambil lihat-lihat aja disini juga babang bikin ini guys waduh kolam ya kolam ginian apa namanya nih air ya tadinya nih mau dibikin ya elah dimana-mana tuh kan ini babang saya guys dimana-mana dimana ada air dia bakal mancing beset dah Oke next Bang kita jalan-jalan lagi kita bakal lihat-lihat eh yang belum kemarin nah ini lab laboratorium guys ini juga tangganya udah beautiful ya makceleb jiwa banget ini saya suka banget desain yang seperti ini dan kita masuk aja ke sini ke laboratorium yang kece banget ini dan disini adalah hasil-hasil yang udah kita bikin guys ini kayak ada potion awkward potion ini buat cairan dasar aja ini apa nih Oh bernafas dalam air dan ini adalah instan eh instan hold ya bener jadi buat kesehatan aja kalau misalnya kita kena damage dan ini adalah blaze rod disini dikumpulin semua guys kayak model-model apa magma krim ini bisa buat bikin kayak potion gitu guys mantap kan disini belum diambil ini nih bikin apa tadi kemarin Bang coba Oh ini awkward potion doang ya ini cairan dasar jadi kalau kita mau bikin cairan yang lain kita bikin pakai awkward potion dulu guys Oke Bang lanjut banget Oke berikutnya kita ada apa ya kita jalan-jalan dulu sambil melihat-lihat pemandangan begitu indahnya bukan jalan ini melari Oke apa ya berikutnya ya eh ini udah kemarin kan kita sempat ke villager juga ya tapi kita kesini aja dulu dan itu adalah dark oak yang udah kita tanem udah ada empat pohon itu dua tiga empat ya bener tapi belum kita panenin daunnya mau kita bikin nanti pengennya sih rencana bakal ada ini guys apa eh farm pohon ya atau kebun pohon gitu lah jadi biar kita gampang nggak ribet naronya nah disini juga kita ada apa namanya kayak buat naro batu kita bakar gitu daging atau segala rupa tempat bu khusus buat bakar-bakar kalau di luar misalkan kalau kita lagi nge-build nih bingung nggak usah ke rumah disini aja gitu dan koalnya juga udah ada di ces mantap berikutnya adalah disini zombie villager nya belum kita cure nanti aja karena agak ribet kemarin lagi ngurusin ngebagusin ini guys jalan ya nanti next aja kita bagusin ngapain bang sana bang oke berikutnya disini ada jembatan guys yang kita bakal lanjutin ke apa sugarcane dan dibawahnya juga ada danau nanti niatnya pengen dibagusin lagi oke mantep banget disini pakai dark oak nih jembatannya nah ini dia jadi kita bagusin kita kasih jalan apa namanya setapak gitu ya kita hasil eh kita lihat hasilnya udah lumayan banyak tapi nggak terlalu cepet ya nambah ini ya apa namanya nambahnya gitu karena suka ada yang nyangkut juga sih di pinggiran itu di pinggiran tanahnya ini suka ada yang nyangkut gitu nah berikutnya adalah batu ya kalau nggak salah kita bahas ini aja dulu nih Nah untuk yang baru tahu mungkin dia nggak tahu disini aku nggak ada pintu ya jadi masuknya dari mana ini kok bingung banget nih Waduh nggak ada pintunya ternyata gini guys hapnya ya ini orang dari kemarin nyusahin banget dah bobang ini tuh tuh kan mau ngapain deh sini lo woi ini udah tadi woi perang lo woi tuh 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 udah siap-siap tuh dia mau ini nih guys iya jatuh Oke mana tadi Oh ini dia disaruh disini Bang jangan di bawah nih kalau buat ngonci kita ambil taruh dah disini mana Bang ih Oke jadi kita nggak bisa turun dan juga kalau misalnya kita lucu ya kadang kita turut disitu Oke Woi saya mau lihat dulu labunya malah turun lagi Oke ya 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 mulai dah ya kumat ya Oke disini adalah farm tubuh aja guys ada lima doang sayangnya ya tadinya saya pengen DJ jerry aja jadi satu sistem ginian saya kasih redstone panjang pakai piston biasa aja harusnya bisa ya cuma saya pengennya sistemnya ini yang apa namanya sensor aja gitu jadi nggak dirembetin kalau di kalau dirembetin kan nanti begitu ini nyala semua bakal nyala gitu ya tapi nggak papa lah segini juga lumayan kita lihat hasilnya udah ada nambah lagi dua disini kita kumpulin aja sambil kita cerita-cerita disini nah di atasnya ini adalah desain yang sangat beda dari desain saya kebanyakan guys karena ini nggak pakai pintu cuma pakai air gini ya jadi lebih cepet karena tingginya dua blok juga nggak ada mob atau yang lain bisa lewat tutup lagi Bang biar nggak ada yang masuk Oke mantap cihunya abis sekarang kita ke sini oke Bang disini farm melon kita bakal lihat jalannya masih jelek banget disini nah disini saya mau ngasih tahu dulu guys disini saya udah ada slam cangnya nah disini tempat spawn pertama kali saya guys di tempat nambang ini tempat nambang pertama ini adalah sudut sudut apa ya sudut sudut paling pinggir lah pinggir dan ini sampai kesini 16 blok kan kalau satu cang itu ya 16 blok disini juga ada lagi sampai ke sana guys disini juga ada no batu ini saya tandain aja biar nanti kagak puyeng lagi nyarinya soalnya saya udah nyari di blok topograf ternyata disini dan mudah-mudahan aja tepat ya mungkin next kita bakal bikin slime farm mantap kan tapi enggak tahu bakal works apa enggak kalau works Alhamdulillah kalau enggak kudu wajib enggak maksudnya ya enggak apa-apalah kalau misalkan enggak ya sambil kita belajar di PS siapa tahu nanti kita kalau punya PC kita bakal ngerapin cara yang sama dan pastinya harusnya berhasil Oke kita langsung lihat di sini hasil Wah ya ini ada yang nyangkut nih di ini kita ambil aja nih sayang banget soalnya tapi kedorong lagi nggak ya Coba kita lihat kita masuk aja dulu ini harusnya nggak boleh ada yang nyangkut ya bahaya nih nanti hilang malah ngedropanya dikit gitu ya Oke kita lihat hasilnya berapa di sini buh 123455 setek ini mungkin bisa jadi satu setek ini Oh 56 ya kurang tengahnya ada berapa lumayan lumayan banyak juga di sini pinggirnya buh 1234 setek 4 setek 39 lebih di sini ada berapa ya oke di sini kita taruh aja nah disini adalah farm melon yang saya bikin simple aja pakai sistem 30 detik sekali sistemnya kayak gitu guys nanti juga saya pengen bikin tutorialnya juga sih cara bikin ini Oke nah ini kita pakai tangga aja biar sistemnya bukan sistem sih sistem mulus ya ngomongnya jadi desainnya kita biar beda dari yang desain build yang lain yang saya bikin guys Oke disini udah mau malam lagi Bang ini zombie nya yang ini kayaknya klerik deh kalau yang ini enggak tahu nih putih-putih soalnya kayak model waduh dikirin nama zombie dasar wih Oke berikutnya kita bakal review lagi yang ini Bang batu ya kita bakal ke batu aja karena batu kita belum review di sini udah kita kasih jalan saya suka jalan yang bang ada sedikit nuansa alami gitulah nah ini ngasih kasih ginian biar keren aja desainnya padahal kagak bagus-bagus amat ya batunya Oke kita masuk di sini ya ini nih Oke masuk Bang masuk lagi Bang masuk lagi Oke sip Nah ini adalah panen batunya guys di sini udah ada berapa karena kita juga jarang mining batu ya jadinya baru sedikit yang kita panen tidur dulu kali Bang biar enak eh Bang tidur Oke sekarang kita bakal ngebahas tentang ini sistemnya Nah kalau ini sistemnya kemarin udah saya bahas ya guys ini bukan ngikutin siapa-siapa ini murni konsepnya babang ini babang yang punya ide saya mah cuma bantuin di sistem redstone nya aja konsepnya babang yang punya guys jadi kita bekerja sama waduh lapar lagi jadi kita bekerja sama untuk menciptakan stone yang paling beda sama yang lain enggak tahu ya di luaran saya di luaran sana ada yang mirip apa enggak gitu mungkin ini baru pertama kali atau gimana saya ngerasanya jadi kita pakai mungkin kelihatan kayak orang bodoh kali ya guys ini kelihatan pakai observer tapi disini kita pakai observer biar manfaatin sinyal yang cuma sekali jadi keluarnya cuma ngeblitz gitu guys ngeblitz jadi pistonnya dorong sekali celok coba mining Bang jadi kita pengen tahu sistemnya nih pakai ini aja nih ada ini aja tuh kita bakal lihat nanti sistemnya bakal lebih cepat lagi guys begitu nonjok balik lagi dia lebih cepat guys ya kita bakal lihat disini kita bakal mempromosikan ah bukan mempromosikan tuh kan nah gitu guys maksud saya itu jadi lebih cepat lagi nonjoknya Oke sip udah Bang jadi cuma ngasih tahu gitu doang nah disini kita pakai 1234 redstone repeater yang semuanya kita lambatin biar menghasilkan eh yang paling pas untuk keluar stonenya guys gitu Oke kita langsung keluar kita lihat-lihat yang lain lagi sekarang kita masuk aja langsung biar menuju ke apa namanya kita pengen ngasih tahu ini aja villager yang kemarin guys hati-hati suka ada zombie pigment nge-spawn Oke nggak ada sip mantap sekarang kita berjalan via ini minecart Bang kita bakal langsung menuju ke villager nah kemarin kita udah bikin ini villager soalnya guys ke nembusin ke villager nah untuk masalah portal tembusan kemarin kan saya bikin udah bikin tutorialnya nih soalnya banyak banget guys yang minta ke saya buat bikinin tutorial apa namanya portal ya malah dibilang saya ngikutin kero diamond gitu loh emang dia sebelumnya udah bikin juga gitu masalahnya adalah emang teorinya sama 1 banding 8 juga karena satu blok di apa namanya satu satu blok di nether adalah sebanding dengan 8 blok di overworld gitu guys yaitu udah basic dari Minecraftnya tanya ini deh jeb atau enggak not gitu ya itu dari sananya kok Minecraftnya yang bikin gitu bukan bukannya kero yang nentuin sistemnya 1 banding 8 gitu makanya kita bikin bukan karena saya mau ngikutin loh jadi tolong kalau yang buat komen gitu dilihat-lihat dulu saya ngikutin apa enggak gitu kalau ngikutin kan pasti setiap videonya dia upload saya bakal ngikutin gitu loh buktinya enggak ini karena ada permintaan aja gitu loh tolong kalau komen jangan setiap video saya dibilang ngikutin kero diamond ngikutin kero diamond jadi kesannya saya itu enggak kreatif guys gitu loh saya enggak enggak jujur enggak suka kayak gitu loh sebenarnya tolong kalau komen ya dilihat dulu kebenarannya benar apa enggak gitu ya dan disini ini juga kita udah bikin breeding apa villager breeding yang enggak tahu aduh ini gagal kayaknya ada guys soalnya mungkin kemarin juga ada yang komen katanya Bang itu mungkin udah kepukul kali apa namanya sih apa villager nya jadi dia marah jadi persentase ngebreeding nya kurang masuk akal juga sih penjelasannya mungkin karena kemarin juga udah ada yang kepukul sekali guys makanya dia enggak 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 ngebreeding saya ada roti enggak ya Oh ada nih kita coba ya berhasil apa enggak nih kalau berhasil eh diambil loh eh diambil ya tadi diambil loh kayaknya ya dibagi-bagi lagi dan lihat nah akhirnya akhirnya Alhamdulillah berhasil Bang Alhamdulillah waduh wah asik wii mantap 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 asik asik berhasil guys saya coba-coba doang loh tuh kan waduh mantap ngebreeding nya mulai berhasil loh aduh mantap 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 lu dia langsung masuk kita lihat disana Bang ini kirain saya ngebok loh waduh wah mantap wah ini dia yang saya suka nih ini dia Wah kita bisa bikin farm golem ini kayak gini nih tapi saya belajar dulu ya waduh pada gini doang loh wah mantap banget nih kita coba disini udah ada yang naik apa belum ya saya kira masih ngebok gitu loh ternyata berhasil Alhamdulillah banget ini wah tinggal kasih roti lagi ya ini kita bakal tutupin kayaknya kita nanti bakal ngebenahin ini dulu apa di offer aja sangat kalau di record nanti bakal kelamaan durasi ya guys kita lihat lagi ada ngebreeding lagi apa enggak ini map yang kemarin kirain ngebok guys ternyata Tuhan waduh ngebreeding lagi tuh waduh asik banget lope-lope dia waduh bang minta lopenya dong asik tuh kan nanti dia bakal ngeluarin anaknya lagi guys lihat waduh mantap banget tuh Oh ini yang farmer kali ya coklat gitu nggak tahu papa anda bodo amat di sini mungkin kita bakal kasih roh apa ganti pakai wortel kalau enggak potato guys Oke nih Aduh berhasil banget mantap banget tinggal nanti kalau udah banyak kita tunggu spon nge-spon ini apa golem Aduh udah mau malam lagi tuh kan nih kalau misalkan enggak kita bikin ini apa dua blok waduh banyak yang masuk guys kita tidur aja dulu ya Waduh seneng banget ya ngebreedingnya berhasil ternyata malah di map download berhasil ya udahlah Oke ya elah masih matarnya lama banget nih cepetin ngapain bang bang cepetin bang matarinya bang bisa nggak kayaknya kita bakal langsung tidur aja pagi aja kita bakal nge-review lagi Oke aja lu bener pakai ini diambilin saya bantuin dah saya ngambilin wuih mantap banget udah kayak mesin ya saya di sebelah sininya deh sebelah sininya lebih mantap Oke guys katanya babang mau ngasih bitrut katanya bisa apa enggak ya selain wortel ama ini coba tuh diambil juga tuh ya sama si tukang daging tuh bacer ya tapi dibawa kabur coba ini harus roti Bang coba kita kasih roti ya ini rotinya kasih empat aja diambil nggak oke diambil masih ini nih tukang daging kayaknya deh tadi ini mulu dah no akhirnya bisa ngebreedingnya berhasil guys waduh mantap banget tuh kan wah ini nih yang saya tunggu kemarin kemana aja lu buset gua tungguin dah oke di sini kemarin saya nungguin di pas reading kagak ngebreeding juga mungkin pas ada kepukul kali ya jadi dia marah nah mungkin setelah nah sekarang udah nggak marah lagi terbukti berhasil tuh waduh banyak banget tapi belum ada ini belum ada anaknya lagi guys nah ini ayo 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 dong ayo dong aduh ini kemana ini anaknya dah belum keluar dari kotakan ini nih tahu dah Oke guys mungkin episode 20 singkat aja karena kita bakal apa kita cuma in doang apa tour doang ya keliling yang udah kita bikin Terimakasih sudah menyaksikan thanks for watching jangan lupa saya minta kebaikan kalian untuk like video saya share ke teman-teman kalian supaya banyak yang tahu dan jangan lupa subscribe di channel saya juga saya pamit dulu guys bahwa now the coconut root to tell you the truth you can throw it or use it as fire you